Dalam pengarahan Kepala Daerah se-Indonesia, secara virtual hari Senin kemarin Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak bisa melonggarkan kebijakan PPKM darurat. Jokowi meminta kesiapan Kepala Daerah dalam menangani pandemi COVID-19 yang kemungkinan akan semakin panjang. Jokowi menegaskan pelonggaran kebijakan PPKM darurat hanya dapat dilakukan jika kasus pengelaran COVID-19 sudah terkendali dan semakin rendah kasus dengan gejala berat yang masuk ke rumah sakit. Jokowi pun mengingatkan Kepala Daerah perlu bersiap menghadapi varian baru setelah pernyataan dari WHO sebelumnya. Bayangkan kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini. Dan yang paling penting jika disiplin protokol kesehatan itu bisa dijamin terutama jaga jarak dan memakai masker. Kuncinya sebetulnya hanya ada dua sekarang ini. Hanya ada dua. Mempercepat vaksinasi, sekali lagi mempercepat vaksinasi, yang kedua kedisiplinan protokol kesehatan, utamanya masker. Pakai masker. Oleh sebab itu, saya minta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang didukung oleh jajaran Forkominda, betul-betul semuanya fokus dan bertanggung jawab terhadap semua ini. Pemerintah Pusat akan memberikan dukungan.